Intro Universitas Jember kini berusia 52 tahun. Diasnatalis perguruan tinggi di ujung timur pulau Jawa ini diperingati dengan berbagai kegiatan. Seperti yang dilaksanakan pada hari Kamis pagi, segenap subitas Akademika Kampus Tegal Boto mengikuti upacara bendera di lapangan upacara depan UPT Perpustakaan Universitas Jember. Upacara bendera dipimpin langsung oleh Rektor Muhammad Hassan. Dalam sambutannya, Muhammad Hassan mengajak segenap komponen Universitas Jember untuk kembali menegukan komitmen pengabdian melalui jalur pendidikan guna berkarya untuk bangsa. Alhamdulillah terwujud dan Alhamdulillah hingga sekarang Puntas Jember berdiri seperti ini. Dan bapak-bapak ibu-ibuklah yang juga sudah terus serta menyumbangkan dedikasi nyatanya dalam menjaga agar entah Jember berdiri terus tegak, terus terdiri, survive dengan dinamika zaman. Rektor juga meminta agar dosen, mahasiswa, dan karyawan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi Kampus Tegal Boto menyandang nama Kampus Kebangsaan. Dalam upacara kali ini, Rektor juga memberikan penghargaan secara simbolis kepada dosen dan tenaga kepedidikan Universitas Jember yang berprestasi. Seusai upacara bendera, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pidato tahunan Rektor Universitas Jember, sekaligus DS Reader yang dilaksanakan di Gedung Sutarjo. Dalam pidatonya, Rektor menjabarkan target rencana dan hasil capaian hingga Oktober 2016. Berikut data tenaga pendidik dan tenaga kepedidikan Universitas Jember berprestasi di tahun 2020. Seusai upacara bendera, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pidato tahunan Rektor Universitas Jember, sekaligus DS Reader yang dilaksanakan di Gedung Sutarjo. Seusai upacara bendera, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pidato tahunan Rektor Universitas Jember, sekaligus DS Reader yang diselenggarakan di Gedung Sutarjo. Dalam pidatonya, Rektor menjabarkan target rencana dan hasil capaian hingga Oktober 2016. Di bagian lain, Rektor juga mengoparkan prestasi yang sudah diraih, khususnya oleh mahasiswa Universitas Jember. Dalam paparannya, Muhammad Hassan mengoparkan fakta bahwa saat ini jumlah lulusan yang meraih perdikat kumlaut makin meningkat. Untuk tahun akademik 2016-2017 yang telah melaksanakannya sudah sebanyak 2 kali, tercatat ada 604 lulusan dengan perdikat kumlaut. Dari jumlah total, lulusan sebanyak 1.600 tahun. Sementara itu, untuk DS Reader dibawakan oleh Hero Anam STMT PhD dari program studi teknik elektrofakultas teknik dengan judul Orasi Ilmiah, Artificial Intelligence, Kejajasan Buatan Sejarah Dekat. Sementara itu, bagian yang menemukan tulisan pada kedua belakang akan diberikan hadiah masing-masing sebesar 1 juta rupiah.